Sampai jumpa di video selanjutnya Sudah kirim kepada saya Surat ini saya baru saja kembali dari pelayanan saya Ke Jawa Tengah Jawa Timur Dan ke Denpasar Lalu tanggal 4 Saya terbang ke Kupang Dan akhirnya kembali ke Surabaya Dari Surabaya Jalan Darat Sampai ke Bogor Baru tiba Sore tadi Eh sore kemarin Tanggal 10 Juli Kali ini pertanyaan berasal dari Saudara Bernat Dari Bali Pertanyaannya adalah Di kisah 8 ayat 15 disebutkan Bapak Petrus dan Yohanes pergi ke Tanah Samaria Dan berdoa supaya orang-orang Samaria Beroleh roh kudus Karena roh kudus belum turun ke atas mereka Karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Lalu mereka menumpangkan tangannya dan mereka menerima roh kudus Lalu mereka menumpangkan tangannya Mas Baptisan apa yang mereka terima Sampai mereka tidak menerima roh kudus Padahal kan Yesus memerintahkan kepada para merasul Supaya mereka membaptis murid-murid itu dalam nama Bapak dan Putra dan roh kudus Apakah di jaman para rasul Mereka membaptis dengan forma yang salah Yaitu mereka membaptis hanya dengan nama Yesus Seperti yang dilakukan oleh banyak di animasi jaman sekarang Jika seseorang dibaptis dalam nama Yesus Bagaimana jamanan keselamatan mereka Terima kasih Romo Tuhan memberkati Terima kasih pertanyaan Saudara Bernat Nah itulah perlunya ada tradisi suci yang menjelaskan Tentang praktek-praktek gereja purba Di dalam gereja purba Baptisan itu Bukan hanya sekedar diselamkan ke dalam air Tetapi juga ada namanya krism Yaitu pengurapan dengan minyak Yang melalui ini Baptisan itu digenapi Dimana melalui krisma ini Menterai roh kudus diberikan kepada orang yang percaya tadi Apa yang dilakukan oleh Filipus Filipus Di Samaria Filipus itu bukan rasul Dan Bukan seorang imam Bukan seorang presbiter Dalam praktek gereja purba Yang tetap Dilakukan dalam gereja ortodoks pada saat ini Seorang diakin dalam keadaan darurat Boleh membaptis Tapi tidak boleh memberi krisma Tanda meterai roh kudus Jadi kalau ada suatu daerah yang jauh Dimana belum ada gereja ortodoks Lalu ada yang diakin ini membaptis Kalau sampai lama tidak ada romo datang Dan tidak bisa disahkan baptisan itu Ya baptisan itu sudah sah Tetapi Kalau memang ada romo yang bisa Romo atau episkop datang Ketempat itu Maka Maka baptisan itu akan Dimenterakan Disahkan Dengan pengurapan minyak Karena dengan pengurapan minyak itu Tanda penerimaan roh kudus Sebagai mana kita baca dalam 1 Samuel pasal 16 Ayatnya Yang ke 13 Samuel mengambil tabung tanduk Yang memberi si minyak itu Dan mengerapi daud di tengah-tengah Saudara-saudaranya Sejak hari itu dan seterusnya Berkuasalah roh Tuhan atas daud Samuel mengambil tabung Tabung tanduk Yang berisi minyak Lalu daud diurapi Dan sejak saat itu roh kudus Berkuasa atas dia Jadi turunnya roh kudus Atas daud adalah melalui Pengurapan minyak ini Di dalam perjanjian baru Pada jauh para rasul Cukup para rasul itu Yang menumpangkan tangannya Untuk menerima roh kudus Sesudah seorang dibaptiskan Oleh karena itu Kalau roh rasul yang membaptiskan Ya sudah rasul ketika Ketika orang itu dibaptiskan Dia akan menerima roh kudus itu Karena dengan baptisan Rasul akan menumpangkan tangannya Pada orang-orang itu Coba kita baca di dalam Di dalam Efesus pasal 1 Ayat 13 dan 14 Di dalam dia Kamu juga Karena kamu telah mendengar Firman kebenaran Telah mendengar Firman kebenaran Yaitu injil keselamatanmu Injil keselamatanmu Di dalam dia Kamu juga Ketika kamu percaya Ketika kamu percaya Maksud tentunya dibaptiskan dong Bukan hanya percaya saja Terus Dimetraikan dengan roh kudus Dimetraikan dengan roh kudus Jadi percaya Dibaptiskan Lalu dituangi tangan Disitulah mereka Dimetraikan dengan roh kudus Dan ini lebih gamblang Kita baca Dalam Galatia pasal 3 Ayat 26 dan 27 Sebab kamu semua adalah Anak-anak Allah Karena iman di dalam Yesus Kristus Bagaimana mungkin Karena iman Jadi anak-anak Allah Lalu dijelaskan 27 Karena kamu semua Karena Terus Karena kamu semua Yang dibaptis Yang dibaptis Berarti iman tadi Dinyatakan dalam baptis Jadi bukan iman gitu saja Kamu semua Yang dibaptis Dalam Kristus Dalam Kristus Telah mengenakan Kristus Telah mengenakan Kristus Jadi iman itu Kaitannya dengan Baptisan Baptisan itu Kaitannya dengan Perumpangan tangan Atau Pengurapan Sehingga roh kudus Turun Atas orang yang dibaptiskan Tadi Setelah diurapi Kita baca juga Di dalam 2 Korintus Pasalnya Yang ke 1 Ayatnya 21 22 Sebab dia Yang telah menegukan kami Bersama-sama dengan kamu Di dalam Kristus Ya Yaitu Adalah Allah yang telah mengurapi Nah Allah yang telah mengurapi Jadi ada pengurapan Dalam konteks perjanjian lama Dan perjanjian baru Pengurapan itu bukan Oh rapi saya Tuhan Tapi tidak ada apa-apanya Bukan Ya ada minyaknya tadi Kayak Samuel Dan ini Ya tetap dilakukan Dalam gereja Ada minyak urap sendiri Yang tidak bisa Dibeli di toko Karena minyak ini Harus disucikan Minyak ini yang didoakan Dan biasanya Untuk mengkonsekrasi Minyak untuk urapan ini Dilakukan pada hari Kemis kudus Pada masa Perayaan Pasca Masa Perayaan Penderitaan Kristus Didoakan oleh para episkop Lalu minyaknya dibagi-bagi Di seluruh dunia Dimana Ada gereja ortodoks Yang berada Di bawah Yurisdiksi Dari episkop Lalu melalunya Melalui minyak ini Orang yang dibaptis Akan dimeterahkan Romo akan mengatakan Meterah karena roh kudus Dan umat-umat Amin Kembali kepada Dua korintus tadi Sebab dia yang telah Meneguhkan kami Bersama-sama dengan kamu Di dalam kristus Adalah Allah yang telah Mengurapi Memetraikan Tanda miliknya Atas kita Dan yang memberikan Roh kudus Di dalam hati kita Mengurapi Memetraikan Tanda miliknya Atas kita Dan memberikan rohku Roh kudus Oleh karena itu Kalau dalam gereja ortodoks Sesudah orang itu Diselamkan ke dalam air Tiga kali Lambang Lambang Menyatu dengan Kematian kristus Selama tiga Hari Dalam kuburan Lalu setelah keluar Dia akan diurapi Dengan minyak Pengurapan Tadi Dimana Romo Akan mengatakan Meterai Karunia Roh kudus Jadi kalau kita Kembali kepada Pertanyaan Saudara Dari Kisah Rasul Delapan Tadi Mengapa Orang Sudah dibaptikan Filipus Seorang Diaken Kok perlu Ditumpangi Tangan Oleh Rasul Petrus Untuk Menerima Roh kudus Seperti yang Saya katakan Tadi Filipus Hanya seorang Diaken Yang tidak Berhak Untuk Memberikan Gerisma Atau Penempangan Tangan Dan itu Tetap Dilakukan Dalam Gerja Ortodoks Jadi setelah Menerima Bantasan Dalam Roh kudus Harus Ditumpangi Tangan Beserta Pengurapan Sakramen Pengurapan Untuk Menerima Roh kudus Jadi Tidak ada Bedanya Apa yang dilakukan Para Rasul Dengan apa yang dilakukan Gerja Ortodoks Sekarang Bahwa Baptisan itu Bukan hanya Sekedar Dicelupkan Dalam nama Tuhan Yesus Tapi juga Dengan Pengurapan Sebagai Meterai Karunia Roh kudus Demikian ya Saudara Bernard Tuhan Memberkati Shalom Selamat Bapak Putra Roh kudus Amin